Ada banyak orang yang sukses setelah mendapatkan jelaan dan kezoliman, tapi sedikit orang yang tidak punya rasa dendam setelah dia sukses. Banyak orang yang sukses tapi abis itu ada dendamnya. Nih dulu nih jelaana nih, nih dulu zoliminana nih, sekarang gantian. Dia lupa yang nolong dia jadi sukses itu siapa? Bisa jadi kezoliman di masa lalu adalah sebagai cambuk, sehingga dia meraih kesuksesan yang besar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kalau tidak disolimi sama abang-abang dia ke Mesir. Ini adalah perjalanan hikmah. Kalau kita di posisi Nabi Yusuf, belum tentu mampu. Ini 10 orang nih, abang-abang kita masih kecil kita dikroyok, dipukulin, dibuang ke sumur, udah dipungut sama orang dari sumur, dijual lagi. Kezoliman apa ini? Setelah kita sukses. Terus gimana tuh? Kita mau masih kenal lagi gak sama abang-abang kita yang dulu, yang udah susah? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Diberitakan berita ini dalam Al-Quran. Karena Allah menginginkan siap hambanya meniru Nabi Yusuf. Men suri tauladani Nabi Yusuf. Jangan ada dendam. Belum lama saya ditanya sama orang. Saya mau nanya nih, katanya. Dia bilang nanya tentang apa? Ada seorang anak, dia bilang. Alhamdulillah sekarang sudah sukses. Tapi dia anak yang dizolimi sama abahnya. Abahnya dulu zolim. Zolimnya gimana? Ya, ditinggalkan. Ibunya sama dia masih kecil. Ditinggalkan sama abahnya. Gak pernah dirongokin. Gak pernah diperhatiin. Apalagi duit udah gak bakalan deh. Sekarang anaknya sudah sukses. Bapaknya pengen dianggap lagi. Ibaratnya bapaknya mau dekat sekarang sama anaknya. Lah sekarang ini kejadiannya si anak ini berat. Mau dekat sama bapaknya. Karena dulu nilai kinti. Gak pernah ngasih duit. Sekarang dia baktinya sama ibunya aja. Anda bilang itu anak gak benar. Nah itu makanya duit keluarnya. Nanti kok pas banget keluarnya. Belang anaknya gak benar. Kan bapaknya dulu gak benar. Ini bukan urusan Tuhan. Sebagai anak. Gak boleh ada dendam sama orang tua. Kok sama orang tua? Ini jalannya. Antum kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Itu banyak tuh pertanyaan begitu. Antum balikin cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kurang sampai di zolim ini. Ini cuma baru ditinggal kan. Ini abang-abangnya keroyok. Dipukulin. Dibuang ke sumur. Dijual. Maafin. Karena yang diinginkan oleh Nabi Yusuf. Alayhi salatu wassalam. Adalah siapa? Rahmatnya Allah yang dimau. Kalau manusia sih gak bisa ngasih apa-apa sama kita. Tapi ini kesempatan buat mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau dapat ampunan ya Allah. Kita maafin. Apalagi orang tua. Orang tua yang pernah ninggalin kita di masa kecil. Terus kita udah sukses. Sekarang dia mau dekat sama kita. Buka pintu. Bahkan bukan hanya dia. Kita yang mesti nyari dia. Kok tunggu dia mau dekat sama kita. Kita mesti nyari dia. Senengin dia. Senengin orang tua kita. Kenapa? Karena itu membuka. Rejeki lebih besar lagi. Sebagaimana kita mau memaafkan. Allah yang maafkan kita. Kita mau sayang sama orang tua. Allah sayang sama kita. Gimana? Assalamualaikum. Tapi hati-hati juga kita jadi orang tua. Benar. Karena selain. Anak durhaka sama orang tua. Ada juga orang tua durhaka sama anak. Ada juga. Siapa orang tua yang durhaka sama anak? Orang tua yang tidak mendidik anaknya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang tua yang durhaka. Bisa kesehatan neraka sama anaknya. Kita mesti total mendidik anak. Biar benar. Jadi anak yang berakidah benar. Berakhlak benar. Kasih nama yang baik sama anak. Kasih pendidikan terbaik sama anak. Salwa ala labi Muhammad. Allahumma salim wa salim wa barik alihi wa ala alih. Dimaafkan orang tua kita. Cuman baru ninggalin. Ini abang-abangnya Nabi Yusuf. Bukan orang tua lagi. Abang. Zolimit lagi. Sambut lagi. Baik lagi. Kenapa Allah ceritakan cerita ini di Qur'an. Supaya disuritau ladani. Kerana kisah para nabi dan rasul. Alihimu salatu wassalam. Adalah. Wadikra lil mu'mini. Pelajaran bagi orang-orang yang ber. Iman. Buang rasa dendam. Kalau kita berat maafin orang. Kita ingat dosa kita sama Allah. Ini kita berat nih. Ada orang salam. Kita mau maafinnya berat nih. Kita ingat dosa kita sama Allah. Begitu aja. Ada punya dosa sama Allah. Kita maafin aja. Karena kita gak harap maafnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati.